Halo fans tinju, Mimin akan share info tinju dunia yang akan digelar pada pekan ini. Menampilkan David Morrell Jr. yang merupakan juara kelas menengah super WBA yang tak terkalahkan. Akan hadapi Sena Akbeko dalam acara utama 12 Ronde Showtime pada Sabtu ini. 16 Desember dari The Armory di Menapolis dan laga ini tentunya dipersembahkan oleh Premier Boxing Champions. David Morrell Jr. dan Sena Akbeko dikabarkan telah berhadapan pada Jumat sore. Setelah melakukan latihan beban. Morrell masuk dengan berat 167,5 lb. Sedikit lebih berat dari Akbeko. Yang beratnya tepat dibobot 167 lb. Morrell petinju kelahiran Kuba datang kering dengan rekor sempurna. Yakni 9 kali meraih kemenangan serta 8 diantaranya didapat dari KO yang spektakuler. Dia akan pertahankan gelar kelas menengah super sekunder WBA melawan Akbeko dari Ghana. Yang hingga kini mencatatkan rekor 28 kali menang, 2 kali menderita kekalahan dan 22 kali menang KO. Morrell vs Akbeko awalnya dijadwalkan bertarung pada tanggal 22 April di T-Mobile Arena Las Vegas. Lalu Komisi Atletik Negara bagian Nevada mengeluarkan Akbeko dari pertarungan itu. Karena neurisma otak sakular terdeteksi selama MRI yang dilakukan beberapa minggu sebelum dia dijadwalkan bertemu Morrell. Selanjutnya pengganti Akbeko yakni Yamaguchi Falcao dari Brazil tersingkir di ronde pertama pada undercut Gervonta Davis vs Ryan Garcia. Dan sekarang Akbeko sudah disetujui oleh dua ahli saraf dan menerima lisensi dari NSAC untuk bertarung. Nah siapa sih pertarungan kalian favoritkan untuk menjadi juara pada laga pekan ini? Tinggalkan komentar kalian. Kalau tak, saya Minister Sejak Ming total sudah disetujui. Repritan Rank in. Rankin pon n Rabbi channel bertarung здесь yang kita c Donna has jaya dari saraf dan berat sampai 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 sampai